Di mana pada awal tahun 2021 ini, Samsung Electronics meluncurkan smartphone flagship terbarunya. Peluncuran tersebut membantu meningkatkan pendapatan Samsung sebesar 45% dalam kuartal pertama tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 juga menjadi faktor lonjakan permintaan untuk berbagai produk elektronik konsumen dengan margin tinggi. Ini membantu perusahaan meningkatkan pendapatan. Hal tersebut turut dirasakan produsen smartphone Samsung. Mengutip Gizmo China, Samsung mengalami lonjakan pendapatan sebesar 45% dalam kuartal pertama 2021. Hal ini berkat penjualan yang kuat dari lini smartphone dan home appliance. Permintaan yang begitu tinggi menyebabkan kelangkaan chip dan komponen lainnya secara global, namun Samsung mencatat penurunan pendapatan untuk divisi chip terutama karena badai yang menghentikan produksi di pabriknya di Amerika Serikat. Mengutip pelaporan Reuters, laba operasi untuk kreksasa teknologi asal Korea Selatan ini pada kuartal tersebut diperkirakan akan naik menjadi 9,3 triliun won atau sekitar 8,2 miliar dolar Amerika. Samsung diperkirakan telah membojokkan sekitar 23% pasar global pada kuartal tersebut, berkat peluncuran HP flagship dan harga yang lebih murah dari biasanya untuk perangkat premiumnya. Data tersebut dibandingkan dengan 20% paksa pasar pada kuartal yang sama tahun lalu, dan 16% paksa pasar pada kuartal sebelumnya ketika Apple masih merilis iPhone 12. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton